Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bakal kita konten dulu ya guys ya mancing dulu guys di support daerah bagian sekatak nih guys oke kita cuma berdua doang nih dan ini juga kita ngejar juga tuh guys selamat menikmati kita menjala dulu mencari lau ini sahabat ya soalnya siang sudah mulai lapar oke nih bos LRT MX pegang jalan nih biasa pegang motor kita lanjut setelannya ya guys sampai kita cari umpan ya guys ya buat mancing nanti Bismillahirrahmanirrahim tunjukkan bakatmu bos mendi airnya bosku lumayan lah kita buat umpan ini kalian buat masak dulu sebentar tuh lumayan lah ya berapa-berapa yang penting adalah dulu ya lagi bosku ini sudah mulai surut nih air ya bos oke jadi udangnya itu yang masih hidup ya sahabat ya kita buat umpan nanti jadi kita taruh disini ya guys tuh nih ada airnya ya guys tuh itu udangnya yang umpan yang hidup-hidup tuh itu di dalam tuh udangnya oke jadi dia masih hidup kita masih proses pencerahan umpan dulu sama sayur tuh lumayan tuh guys tuh-tuh-tuh tuh dibolek seru-seru tuh numpannya disitu ya semua ya guys ya tuh jadi tugas saya tinggal kasih masuk aja nih udangnya disini tuh selanet-selanet nanti luncet udangnya ini kita ambil udangnya harus masuk disini oke tuh udangnya nih tuh kita teknik pengumpanan seperti ini ya guys menjala dulu nanti udangnya separuh kita masak oke kita lepas kembali udangnya biar hidup biar mantap kalau buat jadi umpan nih guys masih segar nih udangnya bos mantap guys tuh lepas kembali biar hidup jadi jadi askakimobro jadi kasus macan telur kemarin jangan diambil hati ya oke ini ikan buntal kita rilis lagi kembali oke guys kita rilis kembalikan buntal karena yang ini beracun gak bisa dimakan nih sahabat jadi kita ambil dulu kan kita cari udangnya dulu disini airnya kita buang guys tuh bisa ada udangnya tuh mana bos panen kembali panen kembali saya tukang pungut aja nih panen kembali kalau saya masih menjala oke cukup enek ya terlalu asik menjala enak mancing nanti kita bos masak hmm dari hidup kembali guys tuh ikan-ikan seperti itu dilepas kembali sahabatnya karena itu gak kita makan tidak kita mengkonsumsi ikan-ikan seperti itu guys nih sampah-sampah kita buang sisa udang-udang aja ini kita besar-besar dan kecil-kecil aja kita masak nanti ya guys tuh kita masaknya di dalam perahu gini gimana caranya kita bertahan hidup di sungai Kalimantan Utara nih guys jadi zaman jauh lupiah tadi itu tidak ada masak itu itu kata masak itu cuma dibakar sama aja kan matang juga masak itu cek cek tadi teman saya juga mendapatkan udang warna hitam ya guys ya gak tau udah ngapa ekspor kan namanya gak apa-apa itu ngecil semua ini juga tadi gak kena cuplikannya video ya guys ya dapet ikan otek ini tadi nyangkut di jala tadi wah memang bukan nasibnya kena di video tapi gak apa-apa ya kita bawa pulang buat ikan asin guys dari para yang mubahir oke guys tukang penjala kita ini anak pembalap drag nih guys beda server tapi tetap oke lah bundar juga ya cocok jadi nelayan nih penuh 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 kayaknya nih penuh kayaknya nih penuh kayaknya nih ini lah disini cobalik disini cobalik di pintu tambak nih di pintu tambak nih mana tuh ikan udangnya tuh kami gak pungut yang jadi umpan disini yang bakal kita masak disitu nanti ya guys ya oke tuh masih hidup-hidup semuanya setelah setelah, setelah, setelah di setelah cepatan semuanya 10 ekor tuh tuh hai 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 nah gitu dong lagi-lagi-lagi terus nampaknya air sudah surut waktunya sebentar lagi kita otw agencia otw mau mancing dengan menggunakan umpan udang sama ini mainan-mainan yang kanan seperti ini guys ya testing banyak tuh cacocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ ya sambil kita masaknya nanti pas sambil saat kita mancing banyak ya atau banyak nih yakin gua 100% nih kalau nggak ikan kena udang nih tuh kan ikan kisper lekaos lekaos keeper tuh Oke kita rilis aja nih ikan keeper nih guys ya soalnya nih lumayan juga kalau kena tangan nih guys tuh nih ini ikan keeper namanya guys ini kalau misalnya kena tangan nih bisa-bisa bahaya nih ini wih pedis nih cuy per jam-jam sakitnya jadi kita rilis aja nih guys ya kasihan dari bertambang biak oke ini hasilnya kita menjala udang hari ini Oke guys kita lanjut dulu TW guys ya soalnya nanti nanti keburu pasang airnya jadi kita lanjut dulu guys Oke coba satu kali lagi udah like keburu pasang airnya kita kuruskan airnya masih ada di sangkut di jalan-jalan tuh dan ya sahabat ya keburu pasang airnya sampai habis-habiskan airnya nggak sempat udah masih segar cuy kita masak dulu nih guys oke guys kita masak dulu bisa ngasuai kumpurnya guys mencari spot mancing kita skipnya dulu ya guys mantap kita simpan dulu ya guys ya ini juga simpan tuh simpan sekarang kita masak dulu ya guys oke kita masak udang dulu disini aman tuh guys kita ambil dulu udangnya kita masak asal jalan tadi sambil kita tunggu pancingnya tuh ada perahu juga disitu guys ini guys ya kita tunggu pancingnya sahabat ya kita tajur bentar tuh pancingnya juga tuh jadi kita masak dulu sahabat ya tuh kita bawa udang bawa lau ini udang yang telah dibersihkan tadi makanya kita bertahan hidup disini ya guys ya tadi ketinggalan pancingnya guys jadi kita pakai ini aja daripada kita nggak nggak makan tapi aman kok berhigienis kok aman udangnya sudah dibersihkan kepalanya oke tuara orang juga disitu lebih nggak tahu lagi nyatain menjala kayaknya kita tunggu mendidih dulu ya guys ya langsung aja kita nanti ininya kita apa udangnya langsung aja kita tuang disini guys oke kita masihin gasnya dulu kita pindah tempat ya guys ya berhubung cuacanya sangat panas nih tuh jadi kita pindah ke tempat yang agak dingin dulu lah oke kita udah cabut jangkarnya langsung kita otip dulu bentar kita pindah ke tempat yang agak dingin dulu ya kita pindah ke tempat yang agak dingin dulu ya coba sambal ini sudah mulai kita cari tempat berkeduduk dulu dulu ya guys ya sekarang kita menikmati masakan siang hari ini kita tepat ke dulu leg nampaknya kita tinggal disini dulu guys terus kita lepas jangkar awas kayu leg aman ya bosku tuh menikmati masakan siang hari ini ini sungguh sangat lapar banget ya guys ya sekarang kita tajul pancingnya kita langsung pancing disini guys oke lempar pancing dulu bos udangnya masih hidup jangan terlalu di tengah bos udangnya mati dia oke tuh satu pancing kalian kita makan siang jangan langsungnya ikat jangkarnya gak apa-apa oke matalimu tancap disini guys ini talinya bakal kita ikat di sini oke dia nggak gerak jadi tempatnya begitu sejuk langsung saja kita makan ya tapi kita belum lempar pancing satu-satunya Hai indah pemandangan Oh cantik pemandangan Oke guys kita makan siang nih guys Bismillahirrahmanirrahim oke masih dikat ujung-ujungnya nih beda tumpah kuahnya diket ujung-ujungnya dikat ujung-ujungnya uang-uang udangnya cuma aku pakai ini ya tuh aduh Allah selek kita ngambil dulu oke sudah menerim kuahnya dulu guys ketinggalan dagingnya dulu pakai apakah kita ambil dagingnya dulu sahabat ya wuhh mantap cuy semoga sayangnya nanti merupakan Hai lain mantap ya guys ini Oke oke coba 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 di tes dulu dong agar ngecu mantap guys udang baru masih gerak-gerak nih guys baru ditangkap langsung kita santap nikmatnya langsung nih zona alam Kalimantan baru ditangkap di sungai langsung kita nikmatin disini oke terima kasih guys ya kita makan dulu tambor ceknya guys mantap mana bos mantap gak habis ini baru kita fokus mancing sahabat ya tadi kita gak fokus mancing merubun perut sudah bunyi-bunyi oke guys kita kopi dulu bulat pemandangan mantap nih menikmati suasana di tepi sungai cong-cong dulu cong-cong dulu cong-cong dulu oke guys ruput dulu kopi nikmatinya emang iklannya dulu kawet kopi rasanya rasanya mantap rasanya mantap joss cuy oke mantap oke kali ini pulang dulu ini pulang dulu guys buancanya sangat creamy semestum banget di atas guys selamat menikmati selamat menikmati